Pemirsa laporan Aliansi Honorer Nasional Kabupaten Kerinci masih diproses oleh Polda Jambi. Jika laporan tersebut terbukti, konsekuensi pidana akan menanti para pelaku. Hal ini dijelaskan oleh salah satu pakar hukum. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jambi masih melakukan penyelidikan atas kasus tugaan tindak pidana manipulasi data dan swab seleksi P3K tahun 2023 di Kerinci. Hal ini dilendasi dari laporan DPD Aliansi Honorer Nasional Kerinci yang dilakukan pada tanggal 25 Januari 2024 lalu dengan nomor registrasi Rek Garing 42 Garing 1 Garing 2014 Garing di Treskrimum. Dugaan kasus manipulasi data dan swab ini diduga dilakukan oleh Panitia Seleksi Daerah atau Panselda yang diketuai oleh Zainal Effendi serta Kepala BKPSDM Efrawadi dan Musiron selaku Sekretaris Panselda. Hal ini berisi mengenai adanya indikasi manipulasi data dan pemaksudan dokumen tenaga honorer di antaranya dua orang ajudan Bupati Kerinci dua periode 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2023 dan seorang sopir kadis di Kabupaten Kerinci yang diluluskan pada formasi guru padahal hanya menjalani honor selama satu tahun. Ada pula seorang pendamping keluarga harapan atau PKH, Kementerian Sosial yang diluluskan sebagai tenaga guru padahal tidak pernah bertugas sebagai guru. Menyikapi hal tersebut pakir hukum dari Statut Talaufrim, Yogi Rahmadinata mengatakan, Ada pun sanksi yang berlaku untuk yang dilaporkan ini jika terbukti ialah Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dalam hal ini karena penyalahgunaan wewenang oleh pejabat dan junto nomor 20 tahun 2021 tentang suap-penyuap dengan ancaman pidana penjara 4 tahun serta denda 200 juta rupiah. Yogi mengimbau kepada masyarakat untuk percaya pada proses hukum yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kasus penerimaan ke 3K di kerinci ini memang jadi polemik di masyarakat khususnya di kerinci sini. Kalau saya memandang dari sisi hukum, setahu literatur yang saya baca sekarang, prosesnya masih penyelidikan. Artinya apa? Ketika proses hidup polisian ini masih penyelidikan, artinya polisi sedang mencari ada atau tidak burgaan tindak pidana, perbuatan pidananya di sana. Ketika polisi yakin berdasarkan 2, minimal 2 alat bukti yang sudah cukup, maka perkara ini naik ke tahap penyelidikan. Sehingga dicarilah siapa pelakunya. Nah itu terkait hukum acaranya. Nah kalau kita membahas tentang apa peluang atau apa potensi unsur pidana yang muncul atau apa dugaan dari pidana yang muncul di sini, ya dengan kronologis yang kita baca di media masa dan keterangan-keterangan dari masyarakat di sana, karena ada unsur suapnya. Dugaan, tindak pidana, suap. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.